Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Hidayatuna di seluruh Nusantara Kembali lagi bersama saya Muhammad Wadhusen Dan saya Muhammad Wadhusen Tentunya di acara Risalah Hidayatuna Gimana kabar semua sahabat Hidayatuna? Puasanya masih lancar kan? Oke sahabat Hidayatuna semua Kali ini kita akan membahas tentang Terbelenggungnya setan Di saat bulan Ramadan Pastikan dari kecil maupun hingga dewasa Sampai Hidayatuna dan kita semua Sering mendengar sih Bagaimana setan kok bisa di bulan Ramadan Diblenggu Nah ada hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah s.a.w. telah bersabda Iza ja'a Ramadan Futihat abu abul jannah Wa gulikot abu abun ner Yang artinya ketika masuk bulan Ramadan Maka pintu-pintu surga dibuka Pintu neraka ditutup Sedangkan syaitan-syaitan dibengdu Hadis riwayat Bukhari dan muslim Sedangkan menurut Profesor Dr. Kurey Sihab Hadis ini dapat dipahami dengan dua pengertian Pengertian yang pertama yaitu Pengertian majazi Sedangkan pengertian yang kedua yaitu Hakiki Dalam pengertian majazi Hadis tersebut mengandung makna Bahwa bulan puasa adalah Bulan ibadah dan pendekatan diri kepada Allah Di dalamnya Allah melimpahkan ganjaran yang luar biasa Serta membuka pintu-pintu ampunannya Dengan sedikit amal saja Manusia dapat memperoleh ganjaran yang begitu banyak Dan mengantarkannya ke surga Sehingga surga dalam bulan itu Bagaikan atau seolah-olah selalu terbuka Neraka karena banyaknya pengampunan Allah Seolah-olah tertutup Dan setan-setan karena kesadaran manusia begitu tinggi Bagaikan terbelenggu Nah sahabat diri Tuna Jika hadis tersebut dipahami secara hakiki Maka kita dapat berkata bahwa Kendurhakaan muncul akibat godaan setan dan rayu nafsu Di bulan puasa Memang setan terbelenggu Tetapi ada orang-orang yang hawa nafsunya tidak terkendali Mereka itulah melakukan kendurhakaan Rav Qura Sihab kemudian menjelaskan bahwa Ada yang berbeda antara godaan setan Dengan rayu nafsu Yaitu setan menggoda dengan tujuan merugikan manusia Hal ini justru berbeda dengan nafsu Yang hanya ingin memaskan dirinya sendiri Sehingga bila dia menginginkan sesuatu Dia tidak akan mengubahnya Dan terus mendesak hingga keinginannya tercapai Lantas bagaimana dibelenggunya setan Menurut Imam Ad-Dawudi dan Imam Al-Mahlabi Maksudnya adalah Allah menjaga kaum muslim dari kemaksiatan dan kesenderungan Untuk menuruti misikan setan Bahkan Imam Al-Mahlab memberikan argumentasi Bagi kalangan yang memahami dibelenggunya setan Dalam pengertian hakiki Menurutnya Masuknya para pendurhaka atau ahlul ma'asih pada bulan Ramadan itu Mengabaikan hawa nafsunya Hal inilah yang akhirnya menunjukkan tempen bunya setan Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Sahul Bukhari Dari penjelasan tadi kita dapat memahami bahwa Ketika datanya bulan Ramadan tiba Para setan itu sendiri dibelenggunya ataupun dikurung Maksudnya apa? Agar umat manusia terlepas dari kecenderungan bisikan setan Ataupun godaan maksiat itu sendiri Nah walaupun di kalangan ulama sendiri nih Ada perbedaan pendapat menemukan hadis tersebut Ada yang memaknai secara hakiki dan ada juga yang memaknai secara majazi Nah cukup sekian informasi yang dapat kita sampaikan Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua Jangan lupa saksikan video menarik lainnya Hanya di Hidayatuna TV Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa